Dan selanjutnya kami persilahkan untuk calon gubernur nomor urut 5 untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang sudah disediakan. Silahkan ditunjukkan kepada hadirin. Huruf E, baik. Huruf E, ini adalah amplop pertanyaan pertama. Dengan subtema ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan, baik. Menurut catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari 2024 di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 6,02 persen. Angka ini lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka Indonesia sebesar 4,82 persen. Pertanyaannya, apa yang akan Anda lakukan agar terbuka peluang-peluang kerja di berbagai sektor perekonomian untuk menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Papua Barat Daya? Silahkan menjawab waktu Anda 2 menit. Terima kasih untuk masalah lapangan kerja. Saya kira kita tetap berada pada tema kolaborasi sektor swasta maupun investasi daerah. Saya kira kita wajib menyiapkan regulasi yang memberikan jaminan untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Barangkali kita sepakat bahwa setiap investasi yang masuk, saya kira ini sudah dilakukan oleh Pak PJ Gubernur sekarang, Pak Musat. Ada beberapa hal yang sudah dilakukan seperti lokasi kapet kita di Kabupaten Sorong ini sudah dilakukan peresmian untuk pengoperasian. Saya kira ini satu kesempatan yang kita bisa mengatur dalam regulasi sehingga tenaga kerja bisa diakomodir dan juga kita bisa memberikan semacam pemahaman kepada anak-anak Papua yang lebih cenderung untuk bekerja di sektor pemerintah supaya kita memastikan bahwa mereka harus mengalihkan minat mereka untuk bekerja di sektor-sektor swasta yang barangkali memberikan jaminan lapangan pekerjaan. Kemudian juga kita berkolaborasi untuk melatih anak-anak kita untuk memiliki keterampilan dasar seperti pendidikan advokasi dan lain-lain sehingga apapun bentuk investasi yang masuk ke daerah ini bisa kita pastikan bahwa bisa menyerap tenaga kerja yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Di samping itu barangkali juga pemerintah menyiapkan beberapa hal yang terkait dengan proteksi dari anak-anak yang menganggur di Provinsi Papua Barat Daya. Saya kira itu. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Terima kasih silahkan duduk kembali. Terima kasih.